Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman kali ini saya sharing ya terkait salah satu pekerjaan operator di pembangkit yaitu create service request, jadi semacam membuat permintaan service pada tim engineer atau maintenance itu dibuatnya di Maximo teman-teman, jadi Maximo itu web aplikasi sebagai tempat untuk pengelolaan aset nanti teman-teman bisa cari di internet, ini saya langsung ke inti soalnya untuk SR itu saya perlihatkan disini teman-teman, corrective maintenance jadi SR itu kalau dilihat disini itu di flowchart ini, telah dapat di diagram ini ya jadi pembuatan SR itu disini, service request, nanti di transaksi ya bahasanya itu di powerprint ditransaksikan disini teman-teman, sebentar teman-teman salah satu ooh cek, cek, right jadi nanti ditransaksikan disini teman-teman, apakah si SR itu mau dilanjut ato di cancel Jack've ya berdasarkan pas di acara rapat atau meeting apakah perlu SR ini ditindak lanjut di tapi sebelum kita membuat SR teman-teman kita cek dulu ya di maksimum apakah sudah ada SR tersebut untuk memastikan aja disini disini kalau untuk memastikan itu SR disini jadi nanti saya jelaskan ini dimana teman-teman tapi pasti ini udah login ya udah login di maksimum jadi ketika aja yang statusnya wfpr waiting approval kemudian lokasinya dimana ya yang lokasinya unitnya itu meskipun unit 123 unit wayang window unit mana terserah sarula terserah itu kodenya tuh bisa ditanyakan ke bagiannya terserah apakah sudah di SR kan tak punya nadi double itu setelah kita sudah nentunya kita membuat SR nih belum di buat SR nya maka kita lanjut login ya ke maksimum masukkan username dan password atau tanyain ke alamat untuk alamat webnya apa tanyain ke bagian bagiannya kalau di powerframe biasanya saya nanya itu ke bagian SPS niaga atau SPS operasi gitu nah sudah login nanti muncul halaman awal seperti ini teman-teman Oke saya jelaskan sedikit ini adalah halaman utama ini servis request bikinnya disini ya atau bisa nanti disini kita klik nanti ada yang keluar kemudian ini adalah summary yang temennya bisa di next next belitnya nih asetnya nih unitnya temen-temen ul ini unitnya max ini ya KKS nya ya sudah saya jelaskan di video sebelumnya kemudian ini summary nya gangguannya apa jadi ringkasannya seperti apa tanggal pelaporannya statusnya nomor SR nya bisa di cek disini nah bisa juga di cek disini kan apakah SR itu sudah dibuat apa belum cek aja disini statusnya wppr nanti bisa di next next kemudian kita membuat SR nih kita bisa dari sini lewat sini atau dari sini tadi ya kita masuk aja teman-teman ya kemudian kita udah masuk ah udah masuk di service request halaman nanti masuk ke sini teman-teman nah kita harus buat yang baru nih klik yang ini ya klik yang ini new kemudian akan masuk halaman seperti ini nah setelah di klik ini akan otomatis muncul nomor SR nya yang ini ya statusnya WPPR Nah sebagai inapr terapunya bintang-bintang ini harus diisi Bintang-bintang ini harus diisi makuti ini 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 awalnya di rangka awal pembuatan SR nya ini shiftnya reguhatan grup apa apa abcd oke terserah teman-teman seperti itu papa sampernya judulnya yang menjelaskan disini teman-teman bisa dilampirkan foto juga disini ya kemudian ini seksinya apakah seksi distrik instrumen kontrol seksi kimia kesesi mesin unitnya dan teman-teman unitnya berikutnya ada tiga ya urgen, normal, emergency kemudian site-nya site mana ini mungkin wayang window unitnya unit 1 mungkin misalnya seperti itu atau sr tipenya apa sr ada korektif maintenance atau nanti ada kalau ini di klik ada kalau di klik source ada korektif ada ACM, ada ACM, ada ACM, ada ACM, ada fflm maintenance, disini aslinya disini di telu drone disini klik cari yang mana cari disini kemudian tentukan target finishnya tapi ini belum selesai teman-teman kalau udah di semua udah oke semua tepat seksinya apa baru di save setelah nanti ditransaksikan lagi ya di acara meeting biasanya di pagi hari morning meeting ya itu terserah meeting nyerahnya ditransaksikan dengan tim tim pemberdayaan, tim tim engineering, tim otage, tim pengendalian kemudian mau operasi perusr ini dilanjut kalau dilanjut nanti ini akan di klik rootnya maksudnya dilanjutkan ke langkah selanjutnya setuju kan tapi dari WPW menjadi WO disini namanya menjadi work order merubah status disini itu merubah status SR menjadi WO transaksinya misal Yes maka WPW menjadi above nanti disini statusnya menjadi WO ya nanti ditransaksikan lagi disini bagaimana ketersediaan materialnya cukup mudah teman-teman untuk membuat service request di maksimum jadi perusahaan-perusahaan besar itu memakainya itu maka maksimum untuk untuk pengelolaan aset pekerjaan itu semua jadi satu di web aplikasi ini oke sekian teman-teman semoga bermanfaat dan selamat bagi yang yang berkarya di dunia pembangkitan masih ilmu ini cukup bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati